Hai guys, welcome back to my channel Sandevi Jadi di video ini sekarang ya aku mau jawabin Q&A gitu Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini adalah Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para afiliator di Shopee Oke yang pertama adalah Misalnya nih, dulu kita daftar Shopee affiliate Pake KTP suami, NPWP suami, nomor rekening suami Kemudian kita tuh udah punya semuanya Buku rekening sendiri, NPWP juga punya sendiri Terus kita tuh pengen ganti semuanya itu punya kita sendiri Bisa nggak? Jawabannya adalah KTP itu merupakan data utama para afiliator Terus NPWP dan buku rekening itu harus mengikuti KTP Namanya sama persis, sama kayak KTP Kalau misalnya diganti yang awalnya KTP, NPWP, buku rekening suami Diganti punya kita sendiri ya Itu nggak bisa guys Jadi udah terlanjur seperti itu Yang kedua, misalnya kita mau daftar Shopee affiliate Pake KTP kita sendiri Tapi NPWP-nya ngikut suami itu bisa atau nggak Nah itu nggak bisa juga Karena yang namanya NPWP datanya harus sama persis dengan KTP Jadi semuanya harus sama ya Namanya KTP, NPWP, sama buku rekening Semuanya harus sama Atas namanya harus sama gitu Emangnya kenapa sih kalau misalnya nggak pake NPWP Jawabannya adalah pajaknya pasti lebih besar Ini aku kasih tau, pajak dengan NPWP dari 0 rupiah sampai 60 juta itu kena pajak 5% Penghasilan Shopee affiliate dari 60 juta sampai 250 juta Kena pajaknya 15% Penghasilan Shopee affiliate dari 250 juta sampai 500 juta itu kena pajak 25% 500 juta sampai 5M itu pajaknya 30% Dan kalau udah diatas 5M nih penghasilannya Shopee affiliate itu kena pajak 35% Nah kalau kalian itu daftarnya nggak pake NPWP nih Kalian itu pajak yang tadi akan ditambah 20% gitu Misalnya penghasilan kalian Shopee affiliate itu 10 juta ya amin 10 juta itu kena pajak 5% Karena kalian nggak punya NPWP ditambah 20% Jadi total pajaknya adalah 25% bagi kalian yang nggak punya NPWP Seperti itu Nah kalau soal buku rekening ini gimana? Apakah harus punya buku rekening? Soalnya aku pas bikin ATM itu tidak dikasih buku rekening Nah kalau ini kalian nggak harus punya buku fisiknya ya Kalian itu cukup screenshot dari aplikasi MBanking yang kalian punya di HP kalian Pada bagian bukti kepemilikan nomor rekening Disitu guys Itu udah nggak apa-apa kalau screenshotan Tinggal di upload pasti lolos Nggak perlu buku fisik yang harus kalian foto Nggak perlu Oke? Ini juga nih yang paling sering ditanyakan Kalau misalnya 1 HP, 2 akun affiliate Apakah boleh? Padahal masing-masing itu pake KTP, NPWP, dan nomor rekening yang berbeda Boleh nggak? Ya ini jawabannya Yaitu disarankan jangan gitu ya Demi keamanan akun sih Ini alasannya Dalam 1 HP, 1 akun Shopee affiliate kalian aja gitu Biar aman Cuman kalau misalnya kalian ada 1 HP, 2 akun affiliate dan ternyata oke-oke aja Ya nggak ada masalah ya udah nggak apa-apa Terusin aja gitu Nah kalau misalnya nih kita mau Golden Tick Centang Orange Itu apakah udah pasti harus melalui tahap menjadi Shopee Partner Terlebih dahulu? Jawabannya adalah tidak harus Kalian tidak harus menjadi Shopee Partner terlebih dahulu Ketika kalian udah mendapatkan Golden Tick Walaupun kalian itu adalah top creator yang komisinya 10% dengan maksimal pesanan valid Yaitu 10.000 ya Kalian nggak harus jadi Shopee Partner terlebih dahulu Untuk mendapatkan Golden Tick gitu guys Lalu kalau misalnya aku udah jadi Shopee Partner nih Ya udah Golden Tick Centang Orange di Shopee Terus aku pengen nambah penghasilan lagi Jadi afiliator di TikTok misalnya Itu apakah boleh? Jawabannya adalah tidak boleh Kalau udah jadi Shopee Partner atau Golden Tick Itu dilarang menjadi afiliate di marketplace lain Karena sudah terikat kontrak dengan Shopee Partner Kalian udah tanda tangan Jadi kalian nggak bisa kemana-mana Kalau kalian melanggar Konsekuensinya adalah akun Shopee kalian akan dibatasi Dibekukan di BNED Permanen Kayak begitu Nah sekian ya guys Q&A hari ini Semoga bermanfaat Kalau misalnya ada pertanyaan lagi Atau jawabanku itu ada yang kurang Atau ada yang salah Kalian mau koreksi Silahkan komen di kolom komentar ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe And thanks for watching I'll see you in my next videos Bye